Baru-baru ini, viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang perawat wanita di rumah sakit kerja dengan kondisi tangan di infus. Melihat etos kerja perawat tersebut, netizen pun sampai terkagum-kagum. Meski dalam kondisi tersebut, sang perawat wanita tetap menjalani kesibukannya di rumah sakit, dilansir dari TikTok milik Ed Charla Wunker, Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Dalam unggahan tersebut, ia duduk di depan layar komputer dan tengah sibuk bekerja sementara pergelangan tangan kirinya tampak tengah di infus. Walau dalam kondisi tengah sakit, wanita tersebut tampak begitu gesit dan cekatan dalam bekerja. Ia juga tampak menyelesaikan sejumlah pekerjaannya sembari berdiri dan berjalan beberapa langkah dan duduk untuk sekedar mengetik mengecek layar komputernya. NAKES Nihbos Senggoldong, tulis keterangan dalam unggahan tersebut, dilansir dari Surya Malang, Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Namun saat itu sesekali sang perawat tetap memperhatikan cairan infus yang mengalir di tubuhnya. Bahkan sesekali tampak seorang dokter mengecek kondisinya. Postingan tersebut kemudian viral dengan mendapatkan ratusan ribu like, ribuan komentar, belasan ribu disimpan dan ribuan kali dibagikan. Tampak seorang netizen bertanya alasan tenaga kesehatan tersebut tetap bekerja di tengah-tengah kondisinya yang sedang tidak baik, baik saja, dan jawabannya pun cukup mengagumkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!